Ketua Umum Partai Gulkar Erlangga Hartato mengatakan Presiden Jokowi akan memiliki peran di pemerintahan Prabowo-Gibra. Meski begitu, ia akan menjelaskan peran apa yang dimaksud. Hal itu disampaikan Erlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada selasa 27 Februari. Ia mengimbau semua pihak untuk bersabar menanti keputusan KPU soal hasil pemilu. Saat ditanya lebih lanjut soal dugian Jokowi terlalu cawe-cawe dalam pemerintahan berikutnya, Erlangga tidak memberikan jawaban. Sebelumnya, gocoran susunan Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibra beredar luas di media sosial. Sejumlah nama seperti Yusril Iza Mahembra hingga Gris Natali masuk dalam jocerah menteri. Sementara Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Menanggapi hal tersebut, jurubicara TKN Prabowo-Gibra Rahayu Saraswati memastikan tidak benar alias hoax. Ia mengklaim pihaknya justru perlu memikirkan susunan Kabinet Prabowo-Gibra sebab hasil rasmi pemilu masih berdumumkan oleh KPU. Sara juga menambahkan bahwa Prabowo masih terbuka kepada partai politik yang ingin bergabung dalam pemerintahannya ke depan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.